Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Satgas Imunisasi Dewasa Perimpunan Spesialis Penyakit Dalam Indonesia mulai banyak menerima pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat mengenai virus baru yang disebut dengan virus Corona 2019 jadi virus ini pertama kali dilaporkan pada bulan Desember 2019 di kota Wuhan di Cina dan sekarang sampai saat ini pada tanggal 27 Januari 2020 sudah menyebar ke 13 negara di antaranya Kanada, Jepang, Singapura, Malaysia, Korea Selatan Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Nepal, Perancis, dan Australia virus ini sebenarnya hampir serupa dengan virus Corona yang lain yang pernah kita ketahui yaitu virus Corona yang menyebabkan SARS waktu itu rame di Singapura dan juga virus Corona yang menyebabkan MERS di Timur Tengah untungnya angka kematian sampai saat ini coronavirus baru 2019 ini lebih rendah dari SARS SARS itu angka kematiannya sekitar 10% dan MERS itu angka kematiannya sekitar 30% dan untuk virus Corona baru 2019 ini angka kematian sampai saat ini sekitar 4% nah bagaimana risiko kita di Indonesia pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah melakukan pemantauan di semua tempat maksudnya orang asing baik itu bandara, pelabuhan atau tempat-tempat rintas batas dengan menggunakan termoskan sehingga orang yang demam akan dapat terdeteksi dan kita tahu juga pemerintah sudah menghimbau mereka yang mengalami gejala batu kering, demam dan kesulitan bernafas untuk berkonsultasi ke layanan kesehatan yang terdekat bahkan pemerintah juga sudah menginformasikan cara-cara menghindari diri-diri dari penularan yang nanti kita akan ulang beberapa hal nah mengenai gejala dulu jadi gejalanya adalah batu kering kemudian demam dan sesat nafas atau kesulitan bernafas kasus yang berat dari angka-angka yang ada sekarang itu biasanya terjadi pada mereka yang mengalami kekebalan tubuh menurun jadi yang di Wuhan itu angka kematian terutama pada orang yang berusia lanjut atau orang-orang yang sudah mempunyai penyakit dasar sebelumnya seperti penyakit cantum, kanker, dan lain-lain nah bagaimana dengan penularan virus ini dapat menular antar manusia ke manusia jadi seorang yang mempunyai virus dapat menularkan ke orang lain melalui udara tetapi penularan juga bisa melalui kontak langsung melalui mukosa entah itu melalui tangan yang tercemar nah dikatakan bahwa virus ini lebih mudah masuk ke tubuh melalui selaput lendir darurat nafas yang kering tetapi sebenarnya virus ini sebenarnya mudah dimatikan dengan pemanasan 70 derajat celcius dan juga menggunakan alkohol 70% virus ini akan mati karena itu menggunakan masker dan sering cuci tangan merupakan salah satu upaya yang diajurkan dan sudah tentu untuk menjaga kekebalan tubuh kesehatan dengan makanan yang bergizi tidur yang cukup dan kebiasaan hidup sehat lainnya nah jadi bagaimana cara kita menghindari penularan dari coronavirus baru 2019 ini mereka yang berencana untuk berpergian ke China untuk sementara barangkali bisa menunda dulu kalau tidak penting sekali pakailah masker jika berada di kerumaran orang misalnya stasiun, pasar komuter lain dan lain-lain sering-sering cuci tangan dan jika mungkin dengan alkohol dan kalau mengalami batuk meskipun bukan karena virus corona ini terapkanlah etika batuk etika batuk itu adalah pada waktu kita batuk kita menutup hidung dan mulut dan bisa memakai sapu tangan tisu atau dengan lengan kita nah jika ada batuk kita juga harus memakai masker supaya kita tidak mencemari udara dengan virus sudah adakah pengobatan terhadap virus corona baru ini ternyata pengobatan belum ada yang khusus untuk virusnya yang tersediaannya obat-obat penghilang gejala gejala demam gejala batuk dan obat untuk komplikasi kalau terjadi pneumonia maka bisa diberikan antibiotika untuk pneumonia vaksin bagaimana? vaksin juga belum ada vaksin untuk coronavirus yang baru ini namun ada yang perlu dicatat WHO yaitu badan kesehatan sedunia menganjurkan bagi mereka yang sudah waktunya mengulangi imunisasi influenza agar segera melakukannya sehingga terhindar dari infeksi influenza karena mereka yang terkena influenza yang mukosa saluran nafasnya terganggu karena influenza akan lebih mudah terkena pintu akan menjadi pintu masuk untuk virus ini jadi mudah-mudahan masyarakat tidak perlu panik dengan berita-berita mengenai virus corona yang baru ini yang harus kita lakukan adalah menjaga kesehatan kemudian bila berpergian ke tempat orang banyak memakai masker kemudian sering-sering mencuci tangan dan mengikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintah dan lembaga-lembaga yang mempunyai keunangan dalam bidang kesehatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati